Saudara Kapolri Jenderalist Tio Sigit Rabowo menyatakan Polri tengah memburu Ismail Bolong terkait pernyataannya soal adanya setoran tambang batu bara ilegal ke kabar reskrim Polri. Kapolri menegaskan saat ini tim dari Polda, Kelimantan Timur dan Mabes Polri masih mencari keberadaan Ismail Bolong yang merupakan mantan anggota Satuan Intelijen Keamanan Polres Samarinda. Ismail Bolong diburu untuk diperiksa terkait pernyataannya soal setoran uang hasil tambang batu bara ilegal sebesar 6 miliar rupiah kepada kabar reskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Ya Ismail Bolong, sekarang tentunya tim yang mencari baik dari Kaltim ataupun dari Mabes. Ditunggu saja. Tapi sudah ada panggilan Pak, benar Pak? Ya. Sudah ada panggilan, benar Pak? Ya tentunya proses pencarian itu strategi dari kepolisian. Ada panggilan, ada juga pencarian. Ya tentunya kita kan mulai dari Ismail Bolong dulu. Nanti dari sana, baru kita periksa. Karena kan kalau proses pidana kan pasti harus ada alat bukti yang lebih. Ya. Ya sebelumnya viral pengakuan Ismail Bolong yang menyeret nama kabar reskrim Polri Agus Andrianto terkait suap tambang ilegal. Ini juga sempat dibenarkan oleh Hendra Kurniawan terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat saat akan menjalani persidangan. Menanggapi hal tersebut, Direktur Tindak Pidana Tertentu Polri melalui pesan tertulis kepada Kompas TV menyebutkan saat ini polisi tengah fokus memeriksa keterlibatan Ismail Bolong pada kasus tambang ilegal. Yang menyebutkan konsen kami adalah terhadap pedagakan hukum atas kasus ilegal mining yang diduga dilakukan oleh saudara Ismail Bolong. Sebelumnya, seusai sidang selasa kemarin, mantan Kadip Propampori, Ferry Sambo membenarkan adanya laporan penyelidikan tambang ilegal di Kalimantan Tibur yang ia tangani saat masih menjabat sebagai Kadip Propampori. Untuk lebih jelasnya, Sambo meminta agar kasus ini langsung ditanyakan kepada pejabat yang berwenang karena sudah ada suratnya. Kasus dugaan suap tambang ilegal ini mencuat setelah video pengakuan mantan polisi, Ismail Bolong terkait adanya bisnis tambang batu bara yang hasilnya disetorkan ke sejumlah petinggi Polri. Pak, itu... Betul Pak, Bapak sempat menandatangani laporan penganuan Pak, peserta mengelegal di Kalimantan Pak. Bukan tanda komentarnya itu, Pak. Tidak ada suratnya. Pak, ada surat itu, Pak. Ya sudah benar suratnya. Gimana, Pak? Benar surat itu, Pak? Itu kan tanyakan ke pejabat yang berwenang, eh surat itu sudah ada. Itu... Makasih, Pak.